Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 4, 4 Zaid, 4 Zuhed, dan 4 Zuber Kali ini uspia dan uspila akan mempraktikan Contoh tugas untuk minggu depan Gimana uspila? Nah, buat minggu depan kalian ada tugas untuk membuat video Yang nanti akan dicontohkan uspila dan uspila Nanti uspila dan uspila akan menjelaskan 3 bagian materi dari energi Nah, jadi nanti ada 3 bagian Kalian hanya mempraktikan satu saja dipilih Yang benar-benar kalian sudah memahami Begitu Nah, nanti bagiannya ada satu sumber energi Yang kedua ada perubahan energi Dan yang ketiga ada sumber energi alter marli Nah, untuk sumber energi akan dijelaskan oleh uspila Ya, terima kasih uspila Sebelum masuk ke sumber energi kita masuk ke energi dulu Jadi, energi adalah kemampuan melakukan gerak atau usaha Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi Sumber energi itu dibagi menjadi dua Dua ya, dibagi dua Yang pertama primer, yang kedua sekunder Sumber energi adalah sumber energi yang ada di alam dan belum mengalami proses pengolahan Sedangkan sumber energi sekunder itu pengolahan dari energi primer tadi Sebagai contoh, sumber energi itu ada matahari Ada air Ada angin Ada biomasa Ada makanan Ada bahan bakar fosil Dan istri Sekarang uspila akan menjelaskan dari bagian dua Bagian dua itu adalah perubahan energi Perubahan energi adalah perubahan dari energi satu ke energi yang lainnya Contohnya yang pertama itu setrika Setrika itu perubahan energi listrik menjadi energi panas Yang kedua ada senter Tau kan senter? Nah, senter itu adalah perubahan energi kimia menjadi energi cahaya Jadi, energi kimianya itu baterainya itu energi kimia Dan cahaya yang dikeluarkan itu adalah perubahan energi kimia menjadi energi cahaya Yang ketiga ada energi kimia menjadi energi gerak Contohnya tenaga manusia Nah, tenaga itu berasal dari makanan Nah, itulah yang dinamakan energi kimia Berubah menjadi energi gerak ketika manusia mengayuh sepeda Nah, kemudian ada juga energi listrik berubah menjadi energi gerak Nah, kemudian di bagian ketiga Bagian ketiga adalah sumber energi alternatif Sumber energi alternatif adalah sumber energi pengganti fosil Jadi, sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang persediaannya banyak sekali Dan tidak akan habis dalam waktu yang singkat Nah, contohnya itu ada energi air Energi panas bumi Ada energi biomasa Energi biomasa adalah energi yang berasal dari bahan organik Nah, itu tadi penjelasan dari bagian satu, bagian dua, dan bagian tiga Nah, untuk anak-anak kelas 4 Zaid, 4 Zuhar, dan 4 Zuber Jangan lupa ya, kalian hanya memilih satu bagian Mau bagian sumber energi, mau bagian perubahan energi Atau sumber energi alternatif Kalian hanya memilih satu saja Nah, buat anak-anak yang di rumah Tetap selalu semangat belajar ya Jangan lupa kalau kemana-mana tetap pakai masker Sering-sering cuci tangan, pakai air atau hand sanitizer Jangan lupa jaga jarak Dan ibadatnya jangan lupa Solat wajib dan solat buhar Nah, jangan sering-sering mainan HB ya Nanti enggak nilainya mah nurun Begitu Sekian dulu ya dari Us Bela dan Us Alivia Semoga ini tadi ilmunya bermanfaat SD Mawadiyah Klaten Utara Cerdas, kreatif, beraklam mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh